Pada hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024, kabar duka datang dari Maxim Butier atas kepergian sang ibuna tercinta yaitu Siti Purwanti. Paksim dikenal sangat dekat dengan sang ibunda dan tentunya dia pun merasakan kesedihan yang mendalam. Bahkan rumah duka pun nampak ramai dikunjungi para keluarga dan kerabat terdekat. Tak hanya itu, karangan bunga pun terlihat berjejer di depan rumah duka. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 15 Januari tahun 2024, mendiang ibunda Maxim pun dimakamkan di TPU Jorok Purwut, Jakarta Selatan. Diketahui sampai saat ini, Maxim pribadi belum memberikan penjelasan mengenai kepergian sang ibunda. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang ibunda Maxim hingga meninggal dunia. Ibunda Maxim memiliki nama lengkap Siti Purwanti. Lahir pada tanggal 15 April tahun 1965. Ibunda Maxim menikah dengan Patrice Boucher, seorang pria berasal dari Perancis. Pernikahannya dengan Patrice membuatnya dikaruniai dua orang anak yang bernama Maxim Boucher dan Elodie Boucher. Ibunda Maxim dikenal sangat dekat dengan putra-putrinya. Ibunda Maxim pun dikenal sebagai sosok ibu yang selalu mendukung karir dan berbagai kegiatan Maxim di dunia hiburan. Melalui unggahan Maxim pada bulan Oktober tahun 2023, Ibunda Maxim sempat dirawat di rumah sakit. Namun saat itu Maxim tidak menjelaskan kondisi kesehatan atau penyakit yang sedang didelita oleh sang ibunda. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024, tepatnya pada pukul 19.15, Ibunda Maxim meninggal dunia. Dan yang lebih mengejutkan adalah Ibunda Maxim mengembuskan nafas terakhir di kediaman kekasih Maxim yaitu Luna Maya. Dan selama ini ternyata Ibunda Maxim sudah sakit kurang lebih 10 tahun. Diketahui beliau menderita penyakit jantung sampai akhirnya merambah ke ginjal. Bahkan sempat mengalami cuci darah tetapi sayang gagal ginjal. Bahkan terungkap pula sebelum tinggal di rumah Luna, Ibunda Maxim sempat dirawat di rumah sakit selama seminggu. Tetapi rupanya Ibunda Maxim sudah ikhlas jika harus pergi dan beliau meminta untuk mencopot segala peralatan medis. Sampai akhirnya Ibunda Maxim pun dirawat di rumah Luna. Tapi setelah dua hari tinggal di rumah calon penantunya tersebut, Ibunda Maxim pun harus pergi untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!